What's up basketball fans, welcome back to Time Out Selamat malam, saya Roki Padilla, dan sebelum mulai episode Time Out kali ini Gue ingin say thank you dulu untuk Tera Aparel yang udah ngirimin ke bajunya David Seegers, Pacific Sesa, Surabaya Jadi thank you Tera Aparel, jangan lupa follow instagram mereka at tera.aparel Nah karena gue ingin ngomongin tentang IBL All-Star yang bikin banyak orang bingung nih banyak yang bilang, waduh kalo di voting di pilihan antara Wayne Bradford dan Dominic Films bingung juga ya pilih siapa ya karena dua-duanya ingin, kita pengen liat dua-duanya di All-Star Game tapi ternyata tadi gue baca peraturan nih itu itu hanya untuk starting lineup aja jadi nanti ada 5 pemain lagi yang dipilih oleh pelatih dan IBL nah ini gue juga sedikit bingung nih, kenapa yang dipilih cuma 10 pemain kenapa gak 12 pemain, bahkan biasanya All-Star Game pun dipilih 12 pemain jadi gue agak sedikit bingung, tapi gue sekarang ingin bikin video prediksi pemain yang pantas masuk All-Star gue akan pilih 12 pemain tetap 6 pemain lokal dan juga 6 pemain import dari setiap divisi dan ini berdasarkan dari pemain yang menurut gue bisa entertain fans yang bisa 3 point dari jauh yang bisa ngedang keren dan juga yang pasti statistiknya di 3 seri pertama bagus jadi gue akan mulai dari divisi merah dulu sekarang pemain asing yang akan gue pilih adalah Dioro Horn dan juga ada Roderick Flemings ada juga Nation George dan Kenan Palmer dan setelah itu ada Anthony McDonald dan satu lagi itu My Boy, Breshawn Griffin untuk pemain lokalnya gue akan pilih Arki Wisnu Ronaldo Sitepu Hardianus Lakudu lalu ada gue mau pilih Divta Pratama Yanuar dan yang terakhir gue pilih ini wildcard gue nih rookie, calon rookie of the year Abraham Moenas gue kan udah pantas untuk main di All-Star dengan gue lihat bagaimana kontribusinya dia untuk Hang Tua di 3 seri pertama sekarang kita pindah ke divisi putih nah divisi putih yang pertama gue akan pilih adalah Wayne Bradford pemain Bradford ini karena udah calon paling kuat untuk MVP lalu gue akan pilih juga CJ Giles jadi itu 2 pemain dari Plita Jaya karena mereka misalnya Divided jadi pantas untuk masuk All-Star Game lalu David Seegers jerseynya yang gue pakai udah pasti harus masuk All-Star Game karena juga dia jago banget di 3 seri pertama lalu yang pasti Dominic Williams and Dominic Williams and Nate Barfield harus masuk juga dan yang terakhir JT Salton menurut gue harus pantas masuk All-Star Game untuk lokalnya sendiri gue akan pilih Abraham Grahita udah pasti Zaverius Prawiro udah pasti juga jago banget Ius di seri ketiga di Solo Prastawa Ragil dan Nuka Saputra juga average pointnya bagus banget di 3 seri pertama dan yang terakhir tuh gue pengen pilih dari saatnya wacanya ada David Nuban nah gue liat David Nuban juga statistiknya lumayan bagus jadi itu aja pilihan pemain gue semoga kalian setuju tapi kalo kalian gak setuju atau kalian mikir ada pemain lain karena masih ada Daniel Wenas masih ada Adi Pratama masih ada aduh 3pointernya siapa tuh dari dari saatnya wacanya gue lupa tuh namanya ada sering banget 3pointer juga jago tuh masih ada Indra Muhammad juga jadi masih banyak nama-nama yang sebenernya bisa masuk juga ke All Star tapi kalian bisa perdebatkan nanti di comment section menurut kalian siapa yang pantas masuk di All Star game kalo begitu guys jangan lupa untuk kasih like kasih thumbs up video ini jangan lupa juga untuk subscribe channel gue bagi yang belum dan thank you guys for watching and I'll see you guys in the next video peace